Tidak berubah, tahu setara, selamat apanya, tidak berubah Tidak berubah, tahu setara, selamat apanya, tidak berubah Dama sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memilih hara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, amin kita berdoa Kami bersyukur Bapak atas keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami sepanjang satu minggu yang lalu Pertolongan penyertaanmu kami rasakan dan kini tiba saatnya kami bersyukur menguji memuliakan namamu Atas keselamatan berkat yang berimpah atas kehidupan kami Kiranya firman yang akan kami dengar meneguhkan iman percaya kami Dalam rangka menghidupi kebenaran firmanmu dalam kehidupan kami sehari-hari Padahal ini firman yang akhirnya akan kami dengarkan akan memberkati kami seluruh jemaat PNKP jemaat ilia ini Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-45 Kiranya firman ini akan kembali menyemangati kami untuk terus berkarya mengabdi di tengah gereja Demi Kristus Yesus kami memohon kepadamu Amen Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam minggu ke-22 setelah Trinitatis Dan dalam rangka ulang tahun jemaat PNKP jemaat ilia ini Yang ke-45 saya akan baca dari dua teks Tekst yang pertama dari Ayub fasal ke-42 ayat 1 dan 6 dan teks yang kedua galatia 6 ayat 9 Saya baca dari Alkitab terjemahan berdua demikian tertulis Ayub menghardik Ayub menarik kembali perkataannya dan menyesal Lalu jawab Ayub kepada Tuhan Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu Dan tidak ada rencanamu yang gagal Engkau bertanya Siapakah dia yang menyelubungi rencanganku tanpa pengetahuan Itulah sebabnya tanpa pengetahuan aku telah bercerita Tentang hal-hal yang terlalu ajaib bagiku Dan yang tidak ku ketahui Firmanmu Dengarlah Akulah yang akan berfirman Aku akan menanyai engkau Supaya engkau memberitahu aku Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku Dan dengan menyesal aku duduk di dalam dibu dan abu Galatia 6 ayat 9 Saya baca dalam terjemahan berdua Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik Karena apabila Sudah datang waktunya Kita akan menuai Jika kita tidak menyerah Demikian firman Tuhan Yahudi Saya senang Atas undangan Melalui ibu pendeta Dan juga bapak teguh karya Dalam rangka Memimpin ibadah syukur Jemaat ilia ini yang ke-45 Tadi saya tanya jemaat kita ada Yang tergabung dalam resot ke-43 ini 17 jemaat Ditambah 3 pos PI Ini suatu jemaat yang besar Dan Tuhan telah menolong perjalanannya Selama 45 tahun Berproses dari awal Dari kecil Dari 1 2 Sampai 17 Bahkan 20 Dengan jemaat PI Dari jemaat yang Mungkin sedikit Lalu jemaat yang besar Ini kita akan bersyukur Karena jemaat BNKP Yang ada di ilia ini Sudah semakin bertumbuh Tidak hanya fisik Tidak hanya bangunan Tapi bertumbuh dalam rohaninya Kita akan bersyukur Melihat juga perkembangan-perkembangan ke depan Bagaimana kita yang sudah aktif terlibat Dan juga akan terus aktif terlibat Berbuat baik Tidak jemu-jemu Tema kita hari ini Yang pertama ialah Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu Dari teks ayub tadi Jika Tuhan menganggap Bahwa dia mampu melakukan segala sesuatu Maka dia buktikan itu Dalam pengalaman ayub Lalu ayub yang diduga Adalah orang saleh dan kaya Yang memberi diri kepada Tuhan Tidak akan memuji Tuhan lagi Jika harta dan Kesalahannya diuji oleh Iblis Lalu kesempatan itu diberi Tuhan kepada Iblis Untuk melihat Kualitas Kualifikasi iman ayub Lalu dari cerita yang kita baca dalam Alkitab Ayub itu Tidak tergoyahkan Kesetiaannya Kendati semua hartanya hilang Lalu Istrinya pun tidak menolong dia Dalam rangka meneguhkan imannya Lalu dia juga menemukan Sahabat-sahabatnya yang Menduga dia Diuji Tuhan Karena dia melakukan kesalahan Tapi dia membuktikan dirinya tidak salah Hingga akhirnya dia berdialog dengan Tuhan Menanyakan mengapa Tuhan Aku yang saleh Yang taat Engkau uji Sampai kehilangan segala Lalu Tuhan Berdialog dengan Ayub Berkata Lihat siapakah engkau Siapakah aku Dan akhirnya pada teks hari ini Ayub menyesali Dan menarik perkataannya Lalu Tuhan Mengembalikan segalanya Kepada Ayub Mengembalikan Semua yang hilang Berkali kali lipat Ini bagian teks yang pertama Lalu saya tidak akan mendalami ini Karena teks ini Akan menjadi teks Yang akan menguatkan iman kita Dalam pengujian Kita selama di dunia ini Saya akan lebih fokus pada tema Ulang tahun Yang ke-45 ini Temanya ialah Jangan Hendaklah kita tidak jemur-jemur Berbuat baik Nah kalau Ayub tadi di uji Supaya dia kelihatan Bahwa dia Tidak Kalah dengan ujian Kehilangan segalanya Lalu dia terbukti Bahwa dia tetap setia Kendati Iblis Memberikan Penderitaan yang panjang Lalu dia membuktikan Sampai pada akhirnya Dia setia Lalu Tuhan Mengembalikan segalanya bagi dia Sekarang kita mau di uji Hendaklah kita Tidak jemur-jemur Berbuat baik Ini yang akan kita Bahas Dalam Ibadah Sukur Apa yang dimaksud dengan Hendaklah kita Tidak jemur-jemur Berbuat baik Ternyata ada orang Yang berhenti Dan gagal Berbuat baik Kalau berbuat baik sekali Itu tidak masalah Kalau hanya berbuat baik Seminggu Itu tidak masalah Berbuat baik setahun Mungkin tidak masalah Tapi kalau berbuat baik Selama kita hidup Ini yang butuh Diuji Kebaikan kita Apakah kita berhenti Berbuat baik Dikala orang Tidak berbuat baik lagi Kepada kita Tidak menjawab Kebaikan kita Apakah kita berhenti Berbuat baik Dikala orang Tidak menghargai Kebaikan kita Apakah kita berhenti Berbuat baik Dikala gereja Tidak mengapresiasi Kebaikan kita Apakah kita berhenti Berbuat baik Dikala majelis Pendeta Tidak menghargai Perbuatan baik Kita Nanti kita uji Bagaimana Kebaikan jemaat Elia Yang sudah 45 tahun ini Akan berhentikah Di usia 45 tahun Atau terus berlanjut Tanpa Hentinya Sampai Tuhan Mengambil Nafas ini Dari Badan ini Nah ada beberapa Catatan penting Ketika kita berkata Hendaklah kita Tidak jemuh-jemuh Berbuat baik Apa itu Yang pertama Jangan berhenti Berbuat Baik Jangan berhenti Berbuat baik Ada orang berkata begini Kalau saya berbuat baik Di daerah A Maka kebaikan saya Di daerah A ini Ketika saya pindah Ke daerah B Itu hilang Karena saya sudah pindah Maka banyak orang Berbuat baik Kalau dia sudah berhenti Di sebuah tempat Istilahnya Dia pensiun Dan saya berhenti Di tempat ini Disitulah saya berbuat baik Supaya saya nanti Menuhai kebaikan Yang saya tahu Maka ada banyak orang Dikala ditempatkan Di tempat A Dia tidak mau Berbuat baik Nanti dia Tidak akan menuhai Dari situ kok Di tempat B Dia tidak berbuat baik Nanti saya tidak akan Menuhai kebaikan Dari sana Lalu dia di tempat J Terakhir Disitulah dia Berbuat baik Supaya nanti Kebaikan itu Dia terima Melalui Panim raya Itu salah Kebaikan yang kita Tanam di daerah A Di daerah B Dan C Sampai ke Z Itu tidak pernah Hilang Tetapi kebaikan Akan mengikuti Orang baik Saya ulangi Kebaikan Akan mengikuti Orang baik Ketika kita menanam Di daerah A B C Sampai ke Z Maka ketika saatnya Tiba waktunya Kita Panen raya Makanya Jangan Jemu-jemu Berbuat baik Jangan Berhenti Berbuat baik Tapi teruslah Berbuat baik Kalaupun Kita Secara fisik Tidak akan Menuhai Di tempat Dimana kita Berbuat baik Kita tidak akan Menuhkan Perbuatan baik Yang kita tanam Disini Akan kita Tuai disini Tapi perbuatan baik Yang kita tanam Disini Kalaupun Pindah kita Kenias Maka perbuatan baik Itu Pindah juga Kenias Melalui orang-orang Yang berbeda Tangan Tuhan Tidak terlampau Pendek Menolong Yang baik Perbuatan Baik Kita